Halo guys udah lama ya nggak buat video nih ini tadi gue abis beli nasi kuning nasi kuning nasi kuning di daerah dan mogot ya langsung aja kita unboxing ya ini gue pertama kali nih cobain soalnya sebenernya udah udah lama lihat ini ibu jualan tapi baru sekarang nih gue bisa untuk mencoba ya Tadi ini tadi gue pesen ada apalagi nih bihun tempe orek Oh ada kentang-kentang cabe gitu terus disini dia ada ini guys apa cabe ini bukan cabe apa namanya bumbu kacang tapi nggak tahu ya ini bumbu kacangnya enak atau enggak nih jadi kita mau coba dulu bumbu bumbu kacangnya Oke sebelum makan kita berdoa dulu ya amin makan ya kita coba enak nggak nih sambal bawang ngeluarin sama nasinya Oh wuh pedes loh sambelnya Oh wow Hai nasinya enak ini gua rasa ada ini apa eh pedes pedes asin ya pedes asin gua kayaknya coba bumbu kacangnya jarang ada yang enak soalnya bumbu kacang apakah tipe gue oke Hai apakah manis asin hai 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 seperti yang orang tahu ya gua tuh suka tipe-tipe tipe-tipe makanan tuh yang dimana asin pedes ya iya bumbunya akhir-akhir hai hai oh ini pedes sih enak-enak cabe merahnya enak tapi kacangnya gua kurang gua tuh suka tipe yang bumbu kacangnya manis gitu loh guys yang kayak dimana ya jarangnya Hai mungkin kayak di tempat makan kuduk-kuduk betawi kali ya karena enggak bukan-bukan betawi doang sih kadang juga ada yang wah gue langsung inget deh panas banget keringetan wah ini tahu coklat apa tahu goreng gitu ini yang cabe enak jadi kalau gua rasa ya tipe makanannya tuh gurih asin gitu ya dibilangin gurih juga enggak sih jadi lebih cenderung ke asin doang gitu guys nasinya enak nasinya dia pulen Hai coba bihunnya ya Hai iya coba tempenya nih apakah tempenya manis aduh kurang kurang yang dulu waktu gue sempet pernah nge-review juga ya untuk nasi uduk ada di deket rumah gua juga itu enak tuh kalau dia tipe-tipe apa tipenya tuh balance ya asin manis pedes gitu kalau ini lebih ke asin dia Hai Hai pedesnya gue suka cabainya tapi lauk-lauknya asin banget ya Hai Hai rumah tadi beli jengkolnya nih umpun tadi jengkolnya murah ya 10 ribuan jengkolnya buat Nansiang guys sama Padang nanti leh mantep Hai 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 men setidaknya pernah mencoba lah aku penasaran dia tiap lagi tuh rame Hai Hai cuman ternyata ya ok lah gitu ya hai 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 kalau ditanya mau lagi enggak enggak Kalau beli nasinya doang Sama sambalnya mungkin enak ya Tapi kalau gak pakai lauk kan kayak kurang gitu ya Terus menurut gue Untuk nasi Bihunnya sedikit banget Tempe oreknya juga sedikit banget Kentangnya sedikit banget Bener-bener sedikit-sedikit banget ya 14 ribu mahal sih Soalnya Gue gak pakai telur loh Dekat rumah gue Dia nasi Tempe oreknya enak Yang sering gue review Sambalnya enak banget Pedas banget Sambal telurnya ya Wah itu the best banget sih Terus Bihunnya Terus dia dapet Semur, tahu, tempe, kentang Cuma 15 ribu Tapi tuh posisinya banyak ya Jadi tuh udah Ada telurnya Ada bacemnya gitu loh Makanya kenapa Gue tuh suka Kalau nge-review makanan Yang itu-itu lagi Karena gue males mencoba Nah kayak contoh begini nih Mohon maaf ya Kurang gitu ya Terus tipe tahunya ada kayak Bau-bau asem dikit gitu Untung gue Nggak-nggak review ya Eh untung gue kagak Videoin pas lagi Disiapin ya Langsung video makan Soalnya gue mau Apa Gue tuh mau coba dulu gitu loh guys Enak gak gitu loh Kalau enak Gue pasti akan cantumin Lokasinya dimana Lengkapnya dimana gitu Tahunya tuh Ada bau-bau apa gitu Tui-tui 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 Tui-tui